Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama dengan berziarah kubur ini hati menjadi lembut, air mata mengalir Dan ketiga dengan berziarah kubur ini kita akan mengingat akan akhirat Rasulullah SAW bersabda Dahulu kala aku marang kalian untuk berziarah kubur Maka sekarang berziarah kalian Karena dengan berziarah hati ini akan menjadi lembut Air mata akan melalir Dan dengan berziarah ini kita akan mengingat kematian Sahabat iman, sahabat kehidupan Maka kita semuanya selayaknya bisa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW yang satu ini Dengan harapan yang telah disebutkan oleh Rasulullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh